Ya Tommy dan juga Sila, saat ini saya masih berada di depan markas Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Kalau di belakang saya ini sudah sepi sekali oleh Awak Media, yang tadi sebelumnya Awak Media ini langsung menyerbu kuasa hukum dan juga Jaros Haiful Hidayat. Memang sekitar 15 menit yang lalu, Jaros Haiful Hidayat telah meninggalkan markas Mako Brimob ini. Dan pada sekitar sebelah siang tadi, memang Jaros Haiful Hidayat mendatangi markas ini untuk menjenguk Basuki Cahaya Purnama. Dan juga menyampaikan pesan ataupun salam dari simpatisan dan juga pendukung Basuki Cahaya Purnama agar Basuki Cahaya Purnama ini tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan. Dan memang selang satu jam sebelumnya, sekitar pukul 10 pagi, tim kuasa hukum Basuki Cahaya Purnama juga datang ke markas Mako Brimob ini. Tim kuasa hukum ini menjenguk Basuki Cahaya Purnama atau Awak dan juga membahas soal penangguhan penanganan. Yang berikut liputan selengkapnya. Setelah sepekan penahanan terdakwa Basuki Cahaya Purnama, tim kuasa hukum Sambangi Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Selasa Pagi. Selain untuk melihat kondisi Basuki Cahaya Purnama ditahanan, kuasa hukum Ahok juga akan bicarakan soal penangguhan penahanan. Tim kuasa hukum akan meninjau kembali memori banding untuk memberi penilaian terhadap pertimbangan majelis hakim di persidangan secara komprehensif. Baik dari aspek pembuktian, juga penerapan hukumnya. Kita ingin melihat penerapan-penerapan hukum yang dipergunakan, sehingga kita tidak melihat ada kelalaian-kelalaian yang saya kira penting untuk menjadi poin di dalam proses penyusunan memori banding. Materi banding juga telah disiapkan tim kuasa hukum. Setidaknya terdapat 22 poin yang sudah terkumpul, antara lain terkait masalah penahanan. Yang dinilai kuasa hukum, hakim tak memiliki alasan kuat untuk lakukan penahanan. Rizky Akbar, Tamagimala yang melaporkan untuk NET. Ya Tommy dan juga Sila, memang kuasa hukum sendiri mendatangi Makobri Mob ini sekitar 90 menit. Dan memang sekitar setengah 12 kuasa hukum juga meninggalkan tempat ini. Dan memang kuasa hukum sendiri sudah menyiapkan sekitar 22 memori banding untuk melengkapi berkas-berkas dari banding yang akan diajukan oleh kuasa hukum Ahok sendiri. Dan menurut kuasa hukum dari Basuki Cahaya Purnama, hakim tidak memiliki cukup bukti untuk menahan Basuki Cahaya Purnama. Dan menurut informasi dari petugas yang berada di depan Makobri Mob ini, kunjungan untuk mengunjungi Basuki Cahaya Purnama ini memang hanya dilakukan seminggu ini, hanya dilakukan 2 hari saja. Yaitu di hari Selasa dan juga Jumat. Sila dan juga Tommy.